Walau pariwisata Taiwan mengalami pukulan keras akibat menurunnya jumlah wisatawan dari daratan Tiongkok, pada bulan Desember ini, Taiwan kembali menoreh keberhasilan yang berhasil mencapai angka 10 juta jumlah wisatawan yang datang ke Taiwan. Prestasi ini juga membuktikan bahwa selama 3 tahun berturut-turut, Taiwan mampu mencapai keberhasilan yang gemilang. Terkait hal ini, Biro Pariwisata mengemukakan bahwa ini tidak terlepas dari strategi kebijakan baru ke arah selatan yang tengah digadangkan oleh pemerintah. Biro Pariwisata juga menambahkan bahwa angka ini akan dapat mempertahankan prestasi pada tahun lalu, yakni yang berjumlah 10.690.000 wisatawan dan tidak menutup kemungkinan untuk mencetak rekor baru. Di tengah menurunnya jumlah wisatawan dari daratan Tiongkok, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Taiwan ternyata masih dapat mencapai angka 10 juta pengunjung pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Taiwan selama 3 tahun ini mampu mempertahankan prestasi yang gemilang. Walau pada tahun ini, pencapaian angka 10 juta mengalami keterlambatan. Diketahui pada setahun yang lalu, angka 10 juta berhasil dicapai pada tanggal 11 Desember, dan pada tahun ini, angka ini mengalami keterlambatan satu hari, yakni pada tanggal 12 Desember. Dirijen Biro Pariwisata, Lin Kun Yuen, mengemukakan bahwa jumlah wisatawan dari Eropa dan Amerika Serikat meningkat secara signifikan. Untuk wisatawan dari Korea Selatan akan mencapai target 1 juta pada pekan depan. Untuk wisatawan dari negara-negara yang masuk dalam sasaran kebijakan baru ke arah selatan, hal ini juga mengalami kenaikan sebanyak 2 kali lipat. Terutama dari negara Filipina, Thailand, dan Vietnam yang mendapat kemudahan akan izin visa kunjungan. Berdasarkan data statistik dari Biro Pariwisata yang mengungkap bahwa wisatawan daratan Tiongkok, Jepang, dan Hongkong, Makau menempati urutan tiga besar sebagai negara penyumbang wisatawan asing terbanyak dalam kurun waktu tiga tahun ini. Tetapi wisatawan daratan Tiongkok mengalami penurunan yang signifikan dari dua tahun yang lalu sebesar 40 persen menjadi 30 persen pada tahun lalu, akhirnya merosot kembali pada Oktober tahun ini dengan sisa hanya 26 persen. Untuk wisatawan Jepang dan Hongkong-Makau meningkat dari 15 persen menjadi 16 persen dan 18 persen. Sedangkan untuk devisa negara pada tahun ini masih berada pada angka 430 juta NTDolar. Angka ini menurun dari dua tahun lalu yang berjumlah 458,9 juta NTDolar dan 432,2 juta NTDolar pada tahun lalu.